Sementara itu, Sedara Dorang Polres Kabupaten Jaya Wijaya berhasil menangkap 240 tentara pembebasan Papua Barat dan Presiden Komando Daerah 11 Wilayah Yalimo yang akhir-akhir ini sering menggelar latihan militer. Kepolisian Resor Kabupaten Jaya Wijaya berhasil mengamankan 240 orang yang tergabung dalam organisasi yang berseberangan dengan NKRI beserta tiga pimpinan kelompok tersebut yang berada dalam Komando Daerah Papua Wilayah 11 Kabupaten Yalimo yang diamankan dari Kampung Alibarek, Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Papua. Dalam konferensi persnya, Kapolres Jaya Wijaya AKBP Ian Peter mengakui penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari warga masyarakat Yalimo yang belakangan ini sering melihat oknum tersebut menggelar latihan militer ilegal yang tidak jauh dari pemungkian warga. Kelompok yang berseberangan dengan NKRI tersebut sering meresahkan warga masyarakat Yalimo dengan melakukan aksi teror pemalangan jalan, pemukulan supir teksi, bahkan pengeroyokan anggota polisi yang hampir berujung pada kematian. Dari penangkapan tersebut, Polres Jaya Wijaya yang dibantu Kodim 1702 Jaya Wijaya juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yaitu sebuah bendera bintang kejora, alat tajam dan dokumen-dokumen lainnya. Rencana akan melaksanakan upacara dan penyebaran saudara sekaligus pelantikan presiden yang dipilih saudara 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 seorang iknoim, saudara iknoim ada di sebelah kiri saya dengan kurang lebih 240 pesawatir yang dilatih sudah seminggu ya dari tanggal 20 kemarin berjalan, kemudian mereka berlatih militer yang rencananya juga mereka akan bikin di Kabupaten Yalimo dan dokumen-dokumen jadi ini sebagai pelatwa yang diterapkan duluan, melatih militer, selanjutnya melatih presiden tiap-tiap wilayah yang saat ini sudah kita langkap, kita amankan. kelompok ilegal yang tergabung dalam tentara pembebasan Papua Barat rencananya akan melebarkan sayap ke beberapa kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah dari beberapa oknum yang diamankan akan dijerat sesuai dengan pasal dan ketentuan yang berlaku dari Kabupaten Jayawijaya, Tim Liputan Anis Diapura memberitakan